selamat menikmati kita mulai sama brand yang akhir-akhir ini bikin masyarakat Indonesia kritis soal harga Wuling, tapi ini bukan tentang Cortez yang bakal meluncur di Indonesia awal tahun depan tapi lebih ke Wuling yang ada di Cina aslinya sana jadi Wuling baru saja mengumumkan sebuah SUV yang mereka sebut Wuling Hongguang S3 jadi dia pakai platform yang sama kayak Convero tapi dibuat kayak SUV dan punya dimensi panjang lebar tinggi yang kira-kira sama kayak Pajero Sport atau Fortuner punya tampang ala-ala Chevy tapi dapat teknologi-teknologi kayak misalnya DRL dan lampu proyektor lampu belakangnya LED dan ada aksen floating roof di dalam konfigurasi joknya 2 plus 2 plus 3 alias yang di tengah itu pakai Captain Seat desain dashboardnya juga modern dan dia pakai mesin 1500 cc turbo yang ngehasilin 150 hp dan yang 1500 cc NA 112 hp dua-duanya disambung ke manual 5 percepatan ada head unit 8 inci instrumen cluster full digital fitur safety kayak traction control dan heel start assist sudah ada dan kerennya di Cina harga dia cuma 81 ribuan yuan atau sekitar 170 juta rupiah aja kalau misalnya masuk Indonesia harganya segitu nggak ya? lanjut ke berita global lagi Toyota Hilux yang masih dijual sekarang emang baru dikenalin di tahun 2016 dulu tapi Thailand sebagai negara yang punya double cabin bertebaran di sana itu udah berniat buat ngegerin lagi si pickup andalannya Toyota itu dan muncullah Hilux Revo 2017 nah Hilux Revo itu sendiri itu nama Hilux yang sekarang dijual di Thailand totalnya ada 4 varian single cap yang cuma dapat revisi di bumper depan aja terus extra cap dan double cap Hilux Revo yang kedapetan tampang baru yang kombinasi grill sama bumper depannya dia bikin dia keliatan kayak Toyota Tacoma terus sekarang ada varian paling atas Hilux Rocco yang dibuat lebih sangar pake banyak bodi kit hitam di seluruh bodinya dan fog lamp LED interiornya kedapetan instrumen cluster baru dan beberapa sentuhan-sentuhan lainnya terus juga ada sistem suspensi baru plus dynamic control suspension nggak ada yang berubah sama mesinnya jadi kalian lebih suka Hilux yang sekarang ini atau yang facelift ini lanjut lagi nggak berapa lama abis Toyota ngumumin Hilux faceliftnya itu Mitsubishi juga ngumumin versi baru dari Tritonnya mereka gileee ini bakal disebut Triton Athlete tapi dia baru diumumin resminya tanggal 30 November nanti nah sayangnya teasernya cuma nunjukin mobilnya dalam gelap aja pakai cahaya-cahaya orange yang mungkin nunjukin bagian desain dynamic shieldnya apa aja yang berubah belum diketahui mungkin aja pakai bodi kit warna-warna orange ya mungkin aja tapi detailnya masih minggu depan ya pas diumumin nah sekarang ke berita global yang lagi hot hotnya banget di dunia Tesla perusahaan mobil listrik yang seneng banget buat bikin geger perusahaan mobil-perusahaan mobil-mobil lainnya Torsi ban 10.000 Nm jarak tempuh dari baterai 200 kWh yang penuh itu lebih dari 1000 km dan paling gilanya akselerasi 0-60 mph atau sekitar 97 km per jam cuma butuh 1,9 detik 1,9 detik angka itu jauh lebih kenceng dibanding hypercar 16 silinder kayak Bugatti Chiron atau hypercar hybrid kayak LaFerrari P1 atau 918 dan Tesla bilang kecepatan maksimumnya bakal ngelebiin 400 km per jam jadi ini resmi ngebuat Tesla Roadster jadi mobil listrik produksi dengan jarak tempuh terjauh plus performa paling kencangnya anyway konfigurasi dia 2 plus 2 seater baru mulai sampai di tangan konsumen tahun 2020 nah buat booking kalian perlu bayar 50.000 USD atau 678 jutaan rupiah atau kalau kalian mau pasti dapat di tahun 2020 bisa pesen versi Founders Edition dengan langsung bayar full 250.000 USD atau 3,4 miliar rupiah di muka sekarang juga satu kata buat mobil ini Sinting dan terakhir P2 di Malaysia baru aja ngeluarin MyFi generasi ketiga atau yang di Indonesia biasa kita sebut Daihatsu Sirion yang sekarang generasi ketiganya dia bener-bener berubah total kayak naik kelas panjangnya naik 20an cm dari yang lama lebarnya nambah 7 cm tingginya turun 5 cm dan wheelbase-nya nambah 4 cm dimensi ini jadi deket banget sama Jazz malah lebih lebar karena sekarang Sirion ada pilihan mesin 1500 cc-nya juga 2 NR-VA sama kayak di Yaris dan yang 1300 cc-nya masih ada tapi sekarang jadi 1 NR-VA dua-duanya udah dual VVTi transmisinya manual 5-speed dan auto 4-speed tapi yang gila banget adalah fiturnya smart key, start button, auto climate control, tombol bluetooth di setir, lampu LED depan sama combination di belakang tapi yang kerennya itu di fitur safety-nya yang paling murah aja udah kedapetan 4 airbag plus stability control, heel start assist dan temen-temennya yang 1500 cc udah dapet 6 airbag kamera mundur sampai fitur safety pintar ya plea collision warning sama plea collision braking yang bisa otomatis nyetopin mobilnya kalau deteksi lagi mau nabrak harganya dari 44.300 ringgit sampai 55.300 ringgit atau dari 145 jutaan rupiah sampai 180 jutaan rupiah kalau Sirion di Indonesia jadi gini nantinya gimana menurut kalian? sekian dulu berita otomotif hari ini CNTV, Karmu di Indonesia TV jangan lupa klik like video ini dan subscribe ke youtube channel Karmu di Indonesia supaya gak ketinggalan sama berita-berita otomotif kayak gini lainnya dan review mobil-mobil terbaru dari kita see you next time sub indo by broth3rmax